Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat, bekerja dan belajar dari rumah ataupun luar rumah menurut menuntut kecepatan dan stabilnya jaringan internet untuk menyelesaikan beragang aktivitas dari sebuah gawai. Operator telekomunikasi Excel Aksiata mengembangkan layanan konvergensi untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut dan kita simak informasi selengkapnya. Perubahan perilaku konsumen di era kenormalan baru mendorong operator telekomunikasi Excel Aksiata untuk mengembangkan layanan konvergensinya. Bekerja sama dengan penyedia layanan, Excel Aksiata melakukan sejumlah terobosan, bukan lagi hanya pada suara, melainkan internet rumah, layanan over the top, video streaming on demand, hingga konten lainnya seperti berbagai aplikasi Android TV. Pada Juni 2021 lalu, Excel Aksiata meluncurkan produk terbarunya bernama XL1, yaitu internet rumah super cepat dan tanpa batas dan juga bonus kuota seluler yang bisa digunakan oleh seluruh anggota keluarga dalam satu layanan. Selain lebih hemat, layanan konvergensi ini membuat pengguna lebih mudah karena tidak perlu lagi membayar tagihan internet rumah dan beli kuota untuk seluler masing-masing anggota keluarga. Semuanya sudah didapatkan dari layanan satu ini. Pelanggan juga dengan mudahnya bisa mengatur semua kebutuhan internet keluarga hanya melalui satu aplikasi MyXL yang tersedia di Google Play Store dan Apple Store. Selanjutnya, high-quality, high-performance broadband keu-buatan amerikan besar menjadi semestil dengan kemudian elektrik dan water. And this is what Excel Sato is trying to do, to adjust to the changing needs of the consumer and delivering high-quality telecommunication services to the home. It brings together all these services into one package and gives it to the customer through one interface, through one bill with very high quality of service. Convergence is new to Indonesia. If you go to UK or US or any of the mature markets or Singapore, it's a known product, it's a known service. So for us, what is important is educating our customers as well. Because customers are not in the habit of buying all services with one provider. So currently we are in the process of educating and bringing these customers on board. So we started with customers that are on our own, fixed footprint, and I'm happy to say that the take-up has been very encouraging. It is in line with what we have expected. Layanan internet rumah super cepat hingga 1 GB per second ini juga sudah termasuk kuota seluler bersama yang besar hingga 300 GB yang dapat digunakan hingga 5 pengguna sekaligus. Keunggulan ini yang membuat sebagian besar pelanggan yang sudah menikmati layanan XL Home menaikkan langganannya ke XL Satu Fiber. Pelanggan pun tidak perlu lagi membeli paket data untuk ponsel masing-masing anggota keluarga karena sudah termasuk dalam layanan XL Satu. Kalau sebelumnya dengan XL Home hanya internet rumah saja, namun dengan XL Satu Fiber mereka juga mendapatkan kuota HP bersama. Jadi yang sebelumnya mereka harus membeli pulsa satu-satu, membeli kuota satu-satu untuk anggota keluarganya sekarang tidak perlu lagi karena dengan adanya XL Satu ini. Pelanggan akan langsung mendapatkan kuota HP besar yang bisa digunakan hingga kelima anggota keluarga. Untuk XL Home justru di luar Jawa. Jadi Makassar, Balikpapan, Bajar Masin, itulah kota-kota yang peningkatan subscribernya sangat tinggi dan bahkan penetrasinya sudah lebih dari 50% dari total home pass kita. Jadi memang luar Jawa itu justru sangat mengalami peningkatan untuk kebutuhan internet. Selain layanan konvergensi jaringan internet, XL Aksiata juga menegaskan dukungannya dalam transformasi digital di Indonesia. Saat ini XL terus membangun jaringan 4G di sejumlah daerah terpencil seluruh Indonesia demi kesetaraan distribusi akses internet cepat. Tidak hanya itu, XL Aksiata juga telah lulus uji kelayakan operasional untuk menyebarkan jaringan 5G. Sejauh ini jaringan 5G XL sudah tersedia di sembilan lokasi pada delapan kota besar di Indonesia.